Kau manusia punya rasa cinta Yang mesti dijaga kesuciannya Untuk anak-anak sempat-sempatnya Setiap istri Tuhan ku melalui itu Jadikan kau istriku Hati munka kaya Di hadwa ikina Kau tulipnya kina Bumawas ayong wajah ayah Ang gusmah! Najwa Shihab meneteskan air mata saat Abizar bawakan lagu Mendiang Ayahandanya Ustadz Uje Bidadari Surga, saat resepsi pernikahan Egi Maulana Fikri dan Adibah Khanza Azahra, begini respon dan komentarnya. Baru-baru Abizar bawakan lagu Mendiang Ayahandanya Ustadz Uje, Bidadari Surga yang FYP di platform TikTok, tentu hal ini memikat hati banyak artis ataupun aktor Indonesia hingga luar negeri, pasalnya, pelatih sepak bola juga mereaksi video klip tersebut. Tak hanya aktris yang mereaksi video Abizar bawakan lagu Mendiang Ayahandanya Ustadz Uje Bidadari Surga, diketahui seorang serikan di Indonesia atau lebih dikenal dengan jurukan duta jurnalis Indonesia yaitu Najwa Shihab juga sempat menonton video Abizar pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Terlihat jelas, saat Najwa Shihab menonton video Abizar, yang membawakan lagu Mendiang Ayahandanya Ustadz Uje Bidadari Surga, ia hanya bisa diam dan tak kuasa melihat sosok Abizar yang mengusap kening hingga menghapus air mata sang kakak yang baru menikah itu. Dalam video reaksi Najwa Shihab tersebut ia menghapus air matanya di sepanjang ia menonton video tersebut. Usai menonton Najwa Shihab berikan tepuk tangan dan memberikan respon positif. Yee, bagus banget, banget. Ia berkomentar bahwa sosok adik seperti Abizar itu sangat luar biasa kuat, menjadi wali nikah menggantikan posisi Mendiang Ayahandanya yaitu Ustadz Jeffrey Al-Bukhori tak mudah, yang menjadi nilai plusnya di video klip tersebut yaitu, perlakuan sosok adik kepada kakaknya itu yang membuatnya sek, nyelus kening, menghapus air mata kakaknya dan memeluknya, menandakan bahwa, ia menguatkan adibah dan unipipik untuk menggantikan posisi Mendiang. Hal ini patut dicontoh oleh anak-anak muda di luar sana, yang kehilangan sosok ayah, ungkap Najwa Shihab pada Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Selanjutnya, bintang timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri resmi menikah dengan Adibah Hansa, Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023. Ternyata pemain Dewa United ini punya panggilan spesial untuk putri unipipik. Terbongkarnya panggilan khusus Egy untuk istrinya tersebut diketahui dari acara pernikahannya. Momen itu tersebar di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun TikTok ad Sofi12. Kala itu, MC menanyakan apakah Egy memiliki panggilan khusus Unuk Adibah. Sebab, sejoli ini sempat berpacaran 4 tahun sebelum akhirnya menikah. Mendapatkan pertanyaan itu, pemain berusia 23 tahun ini menjawabnya dengan salah tingkah. Awalnya ia terus menatap Adibah. Pada akhirnya, setelah didesak winger timnas Indonesia ini belak-belakan. Ia mengaku punya panggilan khusus untuk putri mendiam Ustadz Jeffrey Al-Bukhori ini. Beb, ucap Egy singkat disambut gelak tawa beberapa hadirin. Senada dengan jawaban Egy Maulana, Adibah rupanya juga memanggil sang suami dengan panggilan yang sama. Beb, juga, oke. Jawab MC Tatkala mengetahui Adibah salah tingkah. Pernikahan Egy dan Adibah memang jadi sorotan karena keduanya dikenal banyak masyarakat tanah air. Beberapa kalangan selebriti hadir di acara spesial ini. Bukan hanya itu, kompatriot Egy di timnas Indonesia juga tidak ketinggalan hadir seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Rizky Rido, Syahrian Abimanyu, serta Witan Sulaiman. Adibah, Hanza dan Egy Maulana Fikri resmi menjadi pasangan suami istri pada minggu, tanggal 10 Desember tahun 23. Keduanya menggelar pernikahan di Halfpati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski sudah lama menjalin hubungan, Adibah, Hanza dan Egy Maulana tak pernah memamerkan kemesraan mereka. Bahkan dalam sesi pemotretan pre-wedding, keduanya juga memilih konsep tak saling bersentuhan. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, keduanya tampaknya tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan. Dalam video yang viral beredar, terlihat Egy Maulana menggendong Adibah Hanza selesai acara resepsi pernikahan mereka. Video kemesraan Adibah Hanza dan Egy Maulana itu diunggah oleh akun fanbase Instagram at Adibaji. Unggahan tersebut pun langsung viral dan banyak mendapat komentar beragam dari para netizen. Alasan E Abisar Al-Gifari kenal momen Adibah Hanza teriak ingin ikut Jeffrey Al-Bukhori pada hari ayah mereka meninggal, Aku bersyukur tak kejadian. Pernikahan Adibah Hanza Azahra pada minggu, tanggal 11 Desember tahun 2023 kemarin, menyisakan momen penuh haru yang sempat disampaikan sang adik, Abisar Al-Gifari saat menyampaikan kata-kata sambutan kepada para tamu undangan. Anak kedua Ustaz Jeffrey Al-Bukhori mengingat kembali hari di mana ayah mereka meninggal dunia. Rupanya, Abisar masih teringat kata-kata yang diucapkan Adibah Hanza kala itu. Abisar Al-Gifari mengungkapkan bahwa pada hari penuh duka itu, sang kakak sempat berteriak ingin ikut ayahnya. Namun, Abisar bersyukur lantaran hari ini Adibah Hanza masih sehat dan berbahagia. Abisar Al-Gifari juga mengungkapkan bahwa dirinya tak bisa membayangkan andaikan sang halik berkehendak sesuai ucapan Adibah Hanza menyusul Ustaz Jeffrey Al-Bukhori. Abisar pun mengungkapkan betapa ia sangat mencintai sang kakak sebelum memeluknya rat-rat. Memori yang benar-benar enggak bakal pernah aku lupakan, 2013, tanggal 26 April hari pas Al-Marhum meninggal, ujar Abisar Al-Gifari dalam bidato pernikahan Adibah Hanza dengan Egi Maulana Fikri, mengutip rekaman video yang diunggah melalui akun TikTok ad Adibaji, baru-baru ini. Abisar Al-Gifari ungkap duka yang dirasakan Adibah Hanza. Selanjutnya, Abisar Al-Gifari pun mengungkapkan betapa sang kakak Adibah Hanza terpukul atas meninggalnya ayah mereka. Pada saat itulah Abisar mendengar jelas teriakan Adibah yang memohon agar bisa ikut bersama ayahnya yang akrab di Sapa Uje. Di situ posisinya kakak lagi enggak di rumah, kan? Jadi, kakak dijemput dari pesantren, datang ke dalam rumah sambil teriak-teriak, kakak mau ikut Abi Ayah ungkap Abisar mengenang. Abisar bersyukur kakaknya masih sehat dan telah menempuh hidup baru. Pada akhirnya, hanya kata, bersyukur, yang bisa menggambarkan betapa dirinya kini bahagia atas keutuhan keluarganya, termasuk bisa melihat sang kakak menikah. Sampai saat ini, aku bersyukur apa yang kakak ucapin enggak kejadian. Karena kalau kejadian, aku enggak tahu apa yang aku rasain. Karena, she is the one, kita berdua cuma beda satu tahun. I really love her so much, ujar Abisar. And I love you, tutup Abisar sebelumnya.